Oke, nah pemirsa sebelum kita melanjutkan berburu, ada informasi dari Sukabumi juga nih. Tepatnya di daerah Kampung Cibaraja, di daerah Cisaat, ada suatu daerah yang dikenal sebagai sentra budidaya ikan tak. Terkecuali ikan lele. Nah, belimpahnya ikan lele di kawasan ini dimanfaatkan oleh warga sehingga menghasilkan produk makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti apa berikut liputannya untuk Anda? Kampung Cibaraja, Cisaat, Sukabumi, dikenal sebagai sentra budidaya ikan tak terkecuali ikan lele. Dengan melimpahnya ikan lele di kampung ini, ternyata dimanfaatkan warga setempat untuk membuat abon yang bahan bakunya dari ikan lele. Salah satunya yang dijalani oleh Ella Nur Lela, warga Kampung Cibaraja, Desa Nagrak, Cisaat, Sukabumi. Pusaha pembuatan abon dari ikan lele ini sudah dilakoni oleh Ella selama beberapa tahun belakangan. Di tangan Ella Nur Lela, ikan lele dilacik menjadi abon, yang banyak diminati oleh warga setempat karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Untuk membuat abon, Ella memilih ikan lele yang terbaik. Biasanya, ikan lele yang dipilih adalah ikan lele yang beratnya di atas 1 kilogram. Setelah ikan berukuran jumbo ini dibersihkan, yang diambil bagian dagingnya saja. Selanjutnya, diberi bumbu. Setelah itu, dikukus dan dikoreng. Setelah seluruh bumbu dan daging tercampur menjadi satu, satunya digiling hingga hancur. Dan jadilah abon lele yang memiliki cita rasa khas ikan lele. Sampai ke bumbu, bumbu ada yang menurutkin. Oh begitu ya? Iya. Nah, emang di sini banyak lele ya? Banyak. Terus itu rasanya apa? Ada bau anir atau gimana? Jadi, kebanyakannya mudah beli itu, rasanya itu sama kayak abon daging. Ya, omongnya. Di sini belum sepuluhnya? Sering. Oh, sering. Terus gimana sih rasanya, Bu? Enak, ikan aminis. Enak ya. Anak-anak suka? Anak-anak suka. Berkat peluang dan kreatifitasnya, Ella Nurlela kini selalu menerima banyak pesanan abon khas ikan lele dari warga sekitar. Bahkan Ella sudah seringkali menerima pesanan abon dari luar daerah, mulai dari Bogor hingga sampai ke Aceh. Setiap bungkus abon ikan lele dijual dengan harga 15 ribu rupiah per bungkusnya. Nah, bagi Anda penggemar abon, silahkan saja datang ke sentra produksi abon ikan lele milik Lela Nurlela di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Demikian Muhammad Akasa melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih.